Di tengah pandemi, masyarakat diajak untuk tetap produktif dan kreatif, salah satunya dengan bercocok tanam. Untuk itu, Bayangkari Jabang Boyolali Jawa Tengah bersama MNC Peduli memberikan edukasi cara bertanam sayuran di pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi. Kepedulian sosial untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan memberikan dukungan peningkatan keahlian bercocok tanam untuk membantu ketahanan pangan keluarga selama pandemi. Bayangkari Cabang Boyolali dan MNC Peduli mengajak ibu-ibu di Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali Jawa Tengah untuk menanam sayur organik di pekarangan rumah mereka. Harapan kami kegiatan ini bisa berkembang lebih luas lagi untuk membantu meningkatkan gisi keluarga. Padahal pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun inilah yang membuat saya tergerak menjadikan lahan yang tadinya kosong tidak produktif menjadi lahan produktif. Saya sangat berharap dengan adanya sosialisasi budidaya sayur-mayur ini dan disiarkan oleh MNC Peduli dapat mengetuk semangat masyarakat luas agar dapat bersama-sama memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dari hal yang terkecil. Selain memberi edukasi, kegiatan yang turut dihadiri Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon ini juga memberikan bantuan bibit sayuran kepada masyarakat. Di MNC Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Diharapkan edukasi cara menanam sayur ini dapat membuat masyarakat lebih produktif dan kreatif dalam memanfaatkan lahan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews melaporkan.